Halo Brother jumpa lagi di saluran laptop assembly kali ini kita akan membongkar laptop Lenovo Ideafact S410V yaitu bagaimana cara menambah pasta di prosesor nya baiklah langsung saja kita bongkar laptop ini namun sebelumnya untuk keamanannya baterai nya terlebih dahulu kita buka dan untuk membuka prosesor nya itu kita hanya membuka tiga baut saja setelah kita buka kita sorong nih ke depan ya lalu kita kendorkan nih ada lima baut penguncinya setelah kendorkan setelah kendorkan coba kita angkat ya ada terangkat setelah ini belum ada terangkatnya jangan lupa kipas soket kipasnya ini kita buka nih kita terangkat setelah itu ini kita keluarkan kita angkat ini pendingin pendinginnya kipasnya ini kita angkat ini nah ini kita angkat kita angkat kita tarik langsung pelan ya nah ini pastanya apa pasta di prosesornya kering jadi tinggal kita tambah pastanya kita tambahkan ya ini prosesor dan di chip PGA nya ini kita tambah setelah sudah kita tambah kita pasang kembali ini sambil kita kuat selamat kotor ini dipasang kita pasang kembali kita masukkan ini pelan-pelan ya setelah itu takat kita sorong ke dalam baru nih kita geser ke depan udah udah duduk begini lalu kita kunci kembali kita kunci 5 baut ini kita kunci ya dan jangan lupa nih kipas kipas soket kipas prosesor kita pasang kembali ya laptop Lenovo Ideafet S410P ini mempunyai 2 slot memori dan menggunakan jenis memori DDR3 PC 3L atau DDR3L dengan kapasitas kapasitas maksimalnya kalau tidak saya 8GB dan atau ini tidak punya slot tidak sesetia dan habis saja ini baterai cmos dan Wifi nya demikianlah tutorial singkat cara menambah pasta di laptop Lenovo Ideafet S410V terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih